PT Pertamina Lubricants, anak perusahaan Subholding Commercial and Training Pertamina meresmikan Lubricants Technology Center, pusat riset dan inovasi pelumas terbesar di Indonesia pada selasa 30 Mei 2023 kemarin. Berokasi di Plumpang, Jakarta Utara, LTC memiliki luas 12.500 meter persegi dilengkapi dengan fasilitas modern dan sumber daya manusia profesional untuk pemenuhi kebutuhan pelumas di pasar Indonesia dan 14 negara di dunia termasuk Australia, Thailand dan Afrika Selatan. Direktur Utama Pertamina Lubricants, Wery Prayogi mengatakan industri pelumas di dalam negeri diperkirakan akan bertumbuh setiap tahunnya rata-rata sebesar 3% hingga tahun 2026. Meski ada peralihan ke penggunaan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik, namun permintaan pelumas oleh sektor industri masih tinggi. Di sisi lain, saat ini konsumen pelumas memiliki pengetahuan yang memadai terlebih dalam penggunaan pelumas untuk operasi bisnis, sehingga Pertamina Lubricants mencoba menyediakan solusi pelumasan yang paling efektif dan efisien dengan menghadirkan fasilitas LTC. Keberadaan LTC diharapkan menjadi kiblat pengembangan pelumas dan specialities chemicals, termasuk menjawab kebutuhan pelumas yang lebih ramah lingkungan dan berkontribusi pada penurunan cecak karbon. Sejalan dengan upaya pemerintah yang mencapai net zero emission pada 2060. Utamanya ini adalah pengembangan produk pelumas, di mana kita berkomunik untuk memberikan produk yang terbaik untuk konsumen kita dan di luar sana pasar terus berubah secara dinamis dan kita memang harus adaptif terhadap perubahan-perubahan itu. Karena bisnis pelumas itu dengan perubahan teknologi, jadi kemajuan teknologi yang sekarang hitungannya enggak, hitungan tahun ya, mungkin hitungannya minggu atau hari gitu ya. Sebenarnya kita tahu di Indonesia gitu ya dengan culture, nature yang sangat berbeda sama di luar negeri, di mana di Indonesia itu kita akan temuin di transportasi, kita nemuin kemacetan di mana-mana, ya which is kita mungkin enggak temuin di negara lain. Atau pembuat standar-standar lubrikan segitu ya, pelumas di negara lain itu mungkin tidak melihat kehetikan yang ada di Indonesia. Nah kebutuhan unik di Indonesia ini yang bisa kita adres di laboratorium kita. Jadi dengan kita punya laboratorium kita sendiri, maka kebutuhan-kebutuhan unik ini kita bisa mimik, kita bisa coba tes di laboratorium kita sehingga kita pastikan pelumas kita itu memang cocok untuk kondisi yang ada di Indonesia.